Untuk melihat kondisi terkini di jalur wisata puncak, sudah ada rekan Lika Apriliani di Simpang Gadok. Selamat sore Lika, bagaimana kondisi arus lalu lintas sore ini? Ya baik Wilson dan juga pemirsa untuk situasi arus lalu lintas pada sore hari ini di Simpang Gadok, Puncak, Bogor, Jawa Barat. Ini masih terbilang cukup lancar, baik dari arah Jakarta menuju puncak maupun sebaliknya. Dan kalau untuk pemberlakuan sistem one way, ini sudah diberlakukan dari pagi hari untuk ke arah dari Jakarta menuju puncak pada pukul setengah sembilan pagi tadi. Dikarenakan terdapat antrian kemacetannya itu sekitar dua kilometer. Dan kalau untuk sore hari ini atau untuk arus balik ini di mana arus lalu lintas masih terbilang cukup lancar, cukup kondusif. Dan juga pemberlakuan sistem one way ini bersifat situasional, maka pemberlakuan one way untuk arah dari puncak menuju Jakarta masih belum diberlakukan. Dan kalau untuk pemberlakuan sistem ganjil genap, ini masih terus akan diberlakukan di mana cuaca di puncak Bogor ini sempat diguyur hujan yang cukup tinggi. Namun tadi sempat dihentikan sebentar pemeriksaan dari ganjil genap, namun sekarang sudah mulai diberlakukannya kembali sistem dan juga pemeriksaan ganjil genap. Dan juga para polisi atau saat lantas Pores Bogor juga selalu mengingatkan para wisatawan untuk selalu memperhatikan kendaraannya sebelum berpergian dan juga mentaati rambu-rambu lalu lintas serta memperhatikan nomor polisi kendaraan saat hendak menuju ke arah daerah puncak dikarenakan di kawasan puncak ini memperlakukan sistem ganjil genap. Wilson, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Lika Apriyani atas laporan Anda dari Simpang Gadok Bogor, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali.